Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Sumeru mengalami kebakaran. Api diduga berasal dari flare atau suar api yang digunakan untuk foto pre-wedding. Baru saja dibuka, usaha ditutup akibat kebakaran lahan. Wilayah Gunung Bromo kembali terbakar, tepatnya di kawasan Bukit Teletabis. Sumber api diduga berasal dari suar yang dinyalakan pengunjung yang sedang melakukan foto pre-wedding atau peradikah. Api jatuh dan mengenai dahan kering, lalu merambat dan kebakaran semakin meluas. Sejumlah petugas dan pemandu wisata setempat berusaha untuk memadamkan sisa api. Sementara para pengunjung yang terlibat dalam peradikah dan menyalakan suar, kabarnya telah ditangkap oleh Pores Probolinggo. Pores Probolinggo menangkap enam orang yang diduga merupakan pelaku peradikah di Bukit Teletabis. Mereka diringkus karena diduga menyalakan suar api saat sesi foto peradikah yang berdampak pada kebakaran hutan. Nah, di TMPTS tetap dilakukan monitoring dan pemadaman yang dilakukan oleh dari gabungan Agota Pores Probolinggo, bergabungan dari satuan TMPTS sendiri, kemudian dari perutani, dan kemudian dari masyarakat setempat, dari relawan-relawan yang ada di kawasan TMPTS. Terima kasih telah menonton!